Sebuah mobil pikap bermuatan pakan kucing menabrak kembatah jalan dan tiang lampu penerangan di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwate, Jember, Minggu Sore. Kondisi jalan bergelombang dan kecepatan tinggi, membuat pengemudi tidak mampu menguasai kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi dan kernet hanya mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal ini yang sempat terekam kamera ponsel warga terjadi di jalur protokol kota Kecamatan Kaliwate, Jember, Minggu Sore. Mobil pikap bermuatan pakan kucing dengan nomor polisi P9475CB yang dikemudikan Muhammad Kamil, warga Kecamatan Patrang, Jember, mengalami kerusakan dan terbalik setelah menabrak kembatas jalan dan tiang lampu penerangan jalan. Kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak mampu menguasai laju kendaraan saat melewati jalan bergelombang dengan kecepatan tinggi dari arah kota Jember menuju sebuah toko di kawasan Pasar Mangli. Mobil terguling setelah menabrak kembatas jalan dan tiang lampu penerangan jalan hingga robo, sedangkan pakan ternak yang diangkut berserakan di jalan. Jepir tidak memiliki SIM, masih belajaran. Muat apa itu? Muat pakan ternak. Untuk kondisi Oling, kenapa itu kira-kira? Karena kecepatan tinggi, jalan bergelombang. Oh, terus langsung nabrak apa itu? Jadi Oling tidak bisa menguasai, langsung nabrak membatas jalan dan lampu PJU. Pondisi penemang tidak pengemudi? Hanya luka. Dengan salah satu masih dalam perawatan. Jadi ada dua orang ya? Dua orang, lagi-lagi. Dari pemeriksaan polisi, pengemudi mobil pikap atas nama Muhammad Kamil merupakan kernet yang masih belajar mengemudi. Sedangkan pengemudi pikap atas nama Brian warga kecamatan Ambulu Jember saat itu sedang istirahat karena kelelahan. Ketir gimana? Kecepatannya itu 75. Sekarang gelombang itu saya nggak sadar kayak. Punja suki. Benetan takin apa? Gersi. Itu muat apa tadi? Makan kucing. Mau diantar kemana aja? Mau diantar kemana aja? Kemanggi saja. Camen itu nyaleb atau gimana tadi? Nggak nyale, Pak. Di depannya itu kosong. Bergelombang gitu. Ya, kena jalan gelombang. Saya kena gas. Oleng ke kanan. Ya, pertama oleng ke giri, Pak. Jadi tak giliin pada satu kanan. Terbalik berapa kali? Dua sama ini ya? Ya. Terbalik kan tipe mobil ya? Berapa kali? Lagi satu sendaran bawa orang. Iya, berapa kali ini, Pak. Lalu ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua penumpang hanya mengalami luka ringan meski salah satunya masih dalam perawatan medis di puskesmas terdekat. Dari Kali Watas, tim Liputan menghabarkan untuk KGTV. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.